Maka Allah mengatakan Yang lebih tinggi daripada itu Yaitu bermuamalah dengan yang terbaik Dengan yang terbaik Kita melakukan yang terbaik kepada orang lain Tanpa harus menunggu dia pernah berbuat baik kepada kita Dan ini Ini yang sangat dianjurkan dalam Islam Sebagai contoh sederhana Saya sebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim AS Allah sebutkan dalam surat Azhariyat Telah datang kepada engkau Kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim Yaitu siapa? Malaikat Jibril dan beberapa malaikat Yang menjelma menjadi manusia Bertamu di rumah Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim diucapkan salam oleh malaikat Assalamualaikum wahai Ibrahim Ibrahim menjawab Salamun kaumumungkarun Wahai kaum yang saya tidak kenal Nabi Ibrahim tidak kenal Apa kata Allah? Maka Ibrahim segera pulang ke rumahnya Kemudian dia nyemleh Seekor sapi yang gemuk Kemudian dia panggang Kemudian dia hidangkan kepada tamu-tamu tersebut Ini contoh Bagaimana Ibrahim tidak pernah mengenal mereka sama sekali Ini tamu orang-orang yang asing Tidak pernah dikenal oleh Nabi Ibrahim AS Tamu asing baru pertama kali ketemu dengan Nabi Ibrahim Namun Nabi Ibrahim tak kala memuliakan tamu-tamu tersebut Dia pulang Dia potong sapi Dia tidak ceplok telur Enggak ya Dia potong sapi Dia tidak cari ayam Ayam mungkin tidak ada waktu itu Tapi intinya Dia potong sapi yang gemuk Dia pilihkan untuk menjamu tamu-tamu yang tidak pernah dia kenal sebelumnya Ini disebut dengan Kita bermuamalah dengan orang lain Tanpa harus menunggu dia berbuat baik kepada kita Ini tingkat muamalah yang terbaik Ini tingkat muamalah yang terbaik Makanya Nabi SAW bersabda Rahimahullahum ra'an Samhan idha ba'a Samhan idha syaroh Samhan idha ktadoh Kata Nabi SAW Semoga Allah merahmati seorang Yang dia mudah tak kala membeli Mudah tak kala menjual Contoh mudah tak kala membeli Dia pergi ke pasar Membeli barang Kemudian ada orang Jual harganya berapa? Seratus ribu Terkadang dia tidak tawar-tawar Dia merasa ini harga normal Masuk akal Orang yang dapat untungnya Sudah saya beli saja Dia mudah untuk membeli Atau kalaupun dia tawar Yang masuk akal Dia bilang berapa seratus ribu? Lapan puluh ya Lapan puluh Dia tidak tawar Ini berapa seratus ribu? Tiga puluh ribu ya Aduh Karena ada orang seperti itu Kalau apa? Beli Mengerikan ya Ini berapa? Seratus ribu Tiga puluh ribu ya Dan ada orang seperti itu Sampai dia bilang Ustaz, Ustaz tenang Biar saya yang tawar Ente mau ngapain tawar Mau matiin penjual itu Oleh karenanya Kalau kita ternyata punya uang Kita mudah untuk membeli Beli saja Ngapain kita tawar-tawar terlalu dalam Kebetulan apalagi yang jual ikhwan Teman-teman kita pengajian Sudah musim hujan Dia jual es Ente tawar lagi Kasian Ini berapa? Sepuluh ribu Tiga ribu ya Aduh kasian Ini gimana ya Modal aja gak kembali Jadi kalau kita bisa beli Tanpa harus menawar Itu yang terbaik Meskipun orang ini Tidak pernah punya Hutang budi sama kita Sama Dia juga mudah untuk menjual Dia jual barang Seratus ribu Ada orang tawar Tujuh puluh ribu Dia pikir dapat untung Dia lepas Ada orang yang susah untuk menjual Berapa jual? Seratus ribu 70 ribu ya 99 ribu pun tidak saya lepas Harus 100 ribu Ada orang modelnya seperti? Seperti itu Kita gak Kalau memang masuk akal Sudah dapat untung Ya lepas aja Kita Berusaha bermuamalah dengan yang Yang terbaik Sama Kalau kita bayar utang juga demikian Orang sudah berbotik sama kita Kita bayar utang Tidak usah tunggu Jatuh tembok Kalau bisa kita bayar sebelum Waktu jatuh Jatuh tembok Jatuh tembok